Assalamualaikum welcome back to my channel halo guys kali ini aku ditemani sama siapa namanya? kakak Muzna iya namanya Muzna nah biasanya dipanggil kakak iya pak iya karena kakak Muzna punya adek nama adeknya siapa? adek Muzna kali ini kita akan membuka paket karena paketnya baru aja tiba dan harus segera dibuka guys paket apa itu? paket apa kan? paket strawberry nah lebih tepatnya itu aku pesan bibit ini strawberry guys iya guys dan ini paketnya dan ini memang harus segera dibuka sarange dan ini aku gak tahu di dalamnya apakah dia layu atau enggak karena ini 6 hari dalam perjalanan kalau yang aku lihat di Shopee itu biasanya ada 2 hari perjalanan ada 3 hari perjalanan tapi ini lama guys aku gak tahu kenapa dari tanggal 16 dan hari ini tanggal 21 jadi ada 6 hari paket ini berjalan ke Kalimantan Selatan oke paket strawberry ini aku belinya di di berkah tani kalau gak salah oke kayak kemarin dan ini dan disitu kemarin ada di skor bibit strawberry yang harga 5 ribu menjadi 3 ribu dan ada yang harga berapa menjadi 2 ribu gitu kan dan akhirnya pun aku kemarin juga kebetulan gratis makanya aku cepat-cepat beli guys oke kakak mau buka atau apa yang buka atau ama ama oke ama yang buka katanya kakak susah buka sendiri oke karena kakak buka pakai gunting karena darah oke oke sebelum kita buka paketnya kita bilang apa dulu kak Bismillahirrahmanirrahim oke Bismillahirrahmanirrahim semoga paketnya tetap segar ya guys karena ini 6 hari perjalanan jadi sama sekali gak tau apakah ini paketnya masih segar layu atau bahkan mati Bismillah aja ya karena Muzna memang benar-benar suka dengan buah strawberry makanya aku mencoba untuk menanam strawberry walaupun kita di Kalimantan Selatan daerahnya memang profis waw 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 wangi loh pak wangi wangi kaya sirih kaya daun sirih loh guys wangi wangi strawberry nah bukan stroberinya ini pohonnya sayang Didi bukan stroberi nanti kalo mama tanam nanti insyaallah kalo berbuah baru keluar stroberinya waw 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 by waw tapi hampir busuk hampir busuk pak hampir mati hampir mati susah lah ngalih tau lah ngalih ngalih jadi kemarin aku beli bibitnya ada ada 15 bibit guys iya guys ada tanahnya kak oke kenapa kita unboxingnya di dapur karena ini memang ada tanah-tanahnya guys aku kemarin kan bibit sayur itu kita unboxingnya di ruang kamu oke nah ini dia penampakan dari bibit strawberry sebenarnya ada dua macam ya tapi disini gak dikasih nama deh aku lupa kalau gak salah satu bibit bibit strawberry California yang satunya lupa bibit apa gitu kan jadi disini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 oh iya 15 oh ini udah kayak ada pengen bunga nih pengen bunga ada ada ini nah oke guys ini jadi keliatan gak sih kita pakai kamera belakang ya ada bunga sih mak nah guys ini dia penampakan bibit strawberry yang aku beli ini ada 15 dan coba lihat deh ini ada penampakan bakal bunga strawberry ya nah ini bakal bunga strawberry semoga aja ini tumbuh sempurna aku bisa ngerawatnya sehingga dia bisa berbuah lebat guys nah ini 6 hari masih segar loh dia nah jadi ini nanti untuk perawatannya yang aku tahu yang aku lihat di youtube setelah paket ini kan 6 hari ini di perjalanan direndang sebentar baru diletakkan kayak gini aja selama 2 hari biar dia beradaptasi lagi dengan tempat yang baru nah oke ini cuma mengeluarkan uang 48 ribu karena yang aku tahu bibit di banjir masin bibit strawberry ini harga satuannya 30 ribu kalau yang sudah berbunga itu 35 ribu sedangkan aku beli ini satu bibitnya cuma 3 ribu doang kurah kan akhirnya 0 juga 0 rupiah alias gratis oke oke ini aku coba buka dulu dan akan aku siram air kemudian biarkan dia kayak gini selama 2 hari kita biarkan dia beradaptasi di lingkungan ini ya guys sepertinya katanya sih seperti itu gitu kan oke kita coba pisahkan ya satu-satu nah ini satu bibit sudah terlepas memang ini sih ada kayak apa daunnya udah busuk gitu guys dan tanahnya sangat kering 6 hari coba di jalan ya iya lah kering satu ada yang patah guys ini patahnya besar ini dia strawberry kita udah sampai si kawsel oke kan berapa ini nanti 48 ribu oke ini akan aku rawat dulu selama 2 hari supaya dia segar ke Bali dan bisa beradaptasi di rumah ini thanks for watching jangan lupa like subscribe dan juga bagikan ketemu kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye